Halo Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bunda dalam kondisi yang sehat dan keluarga di rumah selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Untuk saat ini, saya ini baru habis visit pasien ya dengan pakai baju seperti ini karena seperti kita ketahui saat ini kita lagi pandemi untuk masalah virus Corona ya, COVID-19 Oke, kita lupakan sejenak untuk COVID-19 Hari ini kita akan memberikan sedikit informasi tentang epilepsi Oke, epilepsi atau penyakit ayam ya, mungkin Bunda di rumah sudah biasa atau sering mendengar tentang istilah epilepsi atau ayam yang ada di berita, kemudian mungkin ada tetangga-tetangga yang kena seperti ini ya Nanti kita akan jelaskan perlahan-lahan ya Oke, seperti biasa, bagi Bunda yang baru bergabung jangan lupa ya, subscribe channel ini dengan cara menekan tombol merah yang tulisan subscribe kemudian share kepada teman-teman yang lain atau Bunda-Bunda yang lain agar mereka mendapatkan informasi yang bermanfaat juga Terima kasih Oke, untuk yang pertama untuk masalah epilepsi atau ayam kita mulai dari definisi Apa sih yang dibilang atau yang disebut sebagai epilepsi atau ayam itu ya, epilepsi adalah suatu bangkitan kejang tanpa provokasi itu yang diingat ya, tanpa provokasi maksudnya tanpa ada demam sebelumnya kemudian tanpa ada penyakit-penyakit seperti diare dan penyakit yang lain intinya tanpa provokasi tiba-tiba anak itu mengalami kejang dengan frekuensi lebih atau sama dengan 2 kali dalam interval yang berbeda Nah, interval yang berbeda itu maksudnya dalam 24 jam kalau anak itu kejang lebih dari 1 kali atau 2 kali dalam 24 jam itu dibilang 1 episode Nah, dikatakan dengan episode yang berbeda itu apabila kejangnya lebih dari 2 kali dan lebih dari 24 jam itu episodenya berbeda Oke, nah untuk masalah kejang itu sendiri banyak sekali manifestasinya mungkin bunda pernah melihat anak-anak yang sementara kejang ya ada yang kejang loyotan seluruh tubuhnya ya tangan dan kakinya kejang begini ada kemudian ada yang cuma satu sisi ya sisi kanan atau sisi kiri yang kejang kemudian ada cuma tangannya yang kejang ya seperti begini kemudian kemudian ada juga jenis-jenis kejang yang lain contohnya bisa juga anak-anak itu tiba-tiba dia bongong kemudian tiba-tiba mengalami apa namanya kehidangan kesadaran yang dalam waktu yang cepat ya nah itu banyak sekali jenis-jenis kejang yang ada secara umum itu kejangnya kalau di dunia kedokteran itu ada yang parsial ada yang general seperti itu ya selanjutnya kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bunda putarakan ke channel saya ya sebelumnya saya membahas tentang bagaimana penanganan anak kejang di rumah itu lumayan banyak yang berminat disitu nah disitu banyak sekali pertanyaan tentang anak yang kejang untuk saat ini kita membahas khusus yang berhubungan dengan epilepsi ya supaya sesuai dengan judul yang kita akan bahas hari ini ya nah pertanyaan yang pertama saya sudah rampun ya pertanyaannya yang pertama pertanyaannya dokter bagaimana cara membedakan antara kejang yang disebabkan oleh epilepsi dengan kejang yang disebabkan oleh kejang demam ya itu pertanyaan yang bagus saya akan berusaha untuk menjawabnya ya nah kejang yang disebabkan oleh kejang demam ya atau step itu biasanya anak ada provokasi sebelumnya sebelum mengalami kejang provokasi dalam hal ini maksudnya sebelum anak itu kejang anak itu mengalami demam yang tinggi sehingga demam inilah yang akan memprovokasi anak itu mengalami kejang sedangkan kalau kejang karena epilepsi anak itu kondisinya sehat sebelumnya tidak ada provokasi dalam hal ini tidak ada demam tidak ada penyakit diari dan tidak ada penyakit yang lain tapi tiba-tiba anak itu mengalami kejang baik itu kejang yang bersifat umum kejang yang bersifat sebagian nah itu yang membedakan antara kejang yang disebabkan oleh kejang demam atau kejang yang disebabkan oleh epilepsi makanya ada istilah kejang unprovokasi maksudnya kejang yang terjadi tanpa ada provokasi sebelumnya oke kita sekarang ke pertanyaan yang kedua ya dok anak saya sudah didiagnosis mengalami penyakit epilepsi nah pertanyaan saya berapa lama anak saya harus minum obat nah itu ya nah untuk anak yang mengalami epilepsi itu biasanya minum obat selama 2 tahun sekali kita mendiagnosis anak itu mengalami epilepsi kita harus memberikan pengobatan selama 2 tahun bebas kejang nah ada garis bawahnya disini bebas kejang bukan 2 tahun pengobatan maksudnya seperti ini anak itu diberikan obat anti epilepsi selama 2 tahun tapi kalau selama periode 2 tahun itu masih ada periode kejangnya itu bisa kita istilahnya pertanjang maksudnya gini kapan anak itu terakhir kejang dari terakhir anak itu kejang kita terapi dengan obat anti epilepsi itu hitung sampai 2 tahun ke depannya bebas kejang ketika anak itu selama 2 tahun tidak mengalami kejang selama minum obat anti epilepsi itu bisa kita tolahan kita hentikan pengobatannya setelah itu kita evaluasi lagi untuk melakukan pemeriksaan EEG ulang seperti itu berarti pengobatan anak bunda kalau sudah mengalami epilepsi yaitu pengobatan selama 2 tahun bebas kejang oke sekarang ke pertanyaan selanjutnya ini masih berhubungan dengan pertanyaan yang nomor 2 ya dokter ketika anak saya sudah minum obat selama 2 tahun bebas kejang tetapi ketika dilakukan pemeriksaan EEG ulang masih ada gelombang kejangnya itu apa yang harus saya lakukan ya nah ketika ini protaknya seperti ini kita minum obat anti epilepsi itu selama 2 tahun bebas kejang kemudian setelah itu akan dievaluasi dengan EEG namanya ya nah ketika kita melakukan pemeriksaan EEG oke itu ternyata masih ada gelombang epilepsinya atau gelombang epilepsi formnya itu biasanya dokter akan menambah 1 tahun lagi sehingga totalnya akan minum obat selama 3 tahun nah setelah 1 tahun itu itu akan dicek EEG lagi seperti itu gininya apa mekanisme untuk pengobatan anak-anak yang mengalami epilepsi oke kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dokter bagaimana cara mendiagnosis epilepsi oke ya untuk cara mendiagnosis epilepsi ya seperti saya jelaskan sebelumnya itu kita lihat dulu dari gejalannya dari anemesisnya ya dari riwayatnya kejangnya itu tanpa provokasi ya lebih dari 2 kali kemudian lebih dari 1 episode ya kemudian ketika kita mencurigai anak itu itu apa namanya curiganya ke arah epilepsi kita akan melakukan ada yang namanya EEG ya kita melakukan rekam otak ya disini kita kasih kabau itu banyak sekali nanti dari rekam otak itu dia akan kelihatan ya gelombang-gelombang epilepsi formnya ya nanti dokter yang akan menelaah lebih lanjut apakah ada gelombang-gelombang abnormal dari pemeriksaan EEG tersebut nah ketika kita menemukan adanya gelombang-gelombang yang abnormal atau yang tidak normal dan disitulah kita bisa mendiagnosis anak itu mengalami epilepsi seperti itu ya oke kita lanjut pertanyaan selanjutnya dok apakah obat epilepsi itu bisa menimbulkan ketergantungan nah ini ya ini penting sekali ya karena banyak orang tua yang khawatir ketika anaknya misalkan minum obat takutnya ketergantungan nanti dengan obat anti-epilepsi oke bunda untuk masalah pertanyaan itu bunda tidak usah khawatir ya karena golongan obat epilepsi itu tidak masuk dalam golongan narkotika yang membuat anak itu akan ketergantungan tidak malah obat itu sangat membantu sekali anak bunda untuk mengurangi risiko terjadinya kejang jadi bunda tidak usah khawatir ketika anak bunda minum obat selama 2 tahun anak bunda tidak akan mengalami ketergantungan obat oke oke kemudian pertanyaan selanjutnya nah ini banyak yang bertanya dok apakah penyakit epilepsi itu menular atau tidak hmm itu kira-kira gimana menular atau tidak penyakitnya oke untuk penyakit epilepsi itu bukan merupakan penyakit yang menular ya tetapi penyakit itu bisa diturunkan ya secara genetik bisa misalkan ada keluarga kita yang mengalami epilepsi itu kemungkinan anaknya akan mengalami epilepsi juga ya tapi tidak semua ada kemungkinan ke arah situ ya tetapi yang jelas penyakit epilepsi apa namanya bukan merupakan penyakit yang menular ya kemudian ada pertanyaan lagi saya mumpung saya ingat juga untuk pantangan makanan seperti apa nah untuk pantangan makan anak yang mengalami epilepsi itu tidak ada pantangan makanan ya berikan apa yang anak bunda ingin makan diberikan ya tetapi tetap yang menjadi patokan adalah 4 sehat 5 sempurna ya supaya diisi anak bunda bisa terpenuhi dengan baik kemudian pertanyaan selanjutnya ya dok anak saya saat ini minum obat satu macam obat anti epilepsi tetapi ada teman anak teman saya minum obat dua macam itu seperti apa ya dok ya sebenarnya gini untuk pengobatan obat anti epilepsi biasanya dokter itu mulai dengan menu terapi dulu ya kita berikan satu jenis obat anti epilepsi ketika dengan satu jenis obat anti epilepsi itu sudah bisa meng-cover dan anak itu tidak mengalami kejang kita lanjutkan dengan terapi satu macam obat itu tetapi kalau dengan satu macam obat anak itu masih mengalami kejang biasanya kita tambahkan dengan obat yang kedua ya berarti ada yang dua macam minum obat itu tergantung bu tergantung dari apakah anak bunda itu toleransi atau toleran dengan satu pengobatan atau satu macam obat atau anak itu belum toleran sehingga ditambahkan lagi satu macam obat itu tergantung dari respon obat terhadap kejangnya si anak itu sendiri masing-masing anak yang mengalami epilepsi itu memiliki respon yang berbeda oke kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah dok anak saya sudah minum obat satu tahun kemudian saya anak saya sering tidak mau minum obat kemudian saya paksa minum obat nah kalau saya hentikan obatnya itu kira-kira gimana ya dok seperti ini bun ya kalau untuk anak yang epilepsi ya itu harus minum obat selama dua tahun bebas kejang nah ketika anak bunda sudah minum obat satu tahun dan bebas kejang berarti respon anak bunda itu sangat bagus untuk terapi anti epilepsinya tetapi sebaiknya bunda jangan menyetop pemberian obat anti epilepsinya karena kenapa dengan bunda menyetop obat apa namanya anti epilepsinya itu bisa menyebabkan anak bunda akan mengalami kejang lagi sehingga alangkah lebih bagusnya bujuk dengan baik ya jangan terlalu memaksa minum obat tetapi ada seni-seninya tersendiri deh untuk memberikan obat kepada anaknya berikanlah obat itu selama dua tahun dan rutin kontrol tiap bulan kepada dokter untuk melihat perkembangan dari anaknya bunda oke kemudian pertanyaan yang terakhir ya ini juga sangat penting ya yang terakhir ditanya seperti ini dok anak saya mengalami epilepsi sudah minum obat selama satu tahun tetapi sering sekali anak saya mengalami kejang nah yang saya tanyakan adalah ketika anak saya kejang di rumah langkah yang paling aman apa yang saya lakukan ya oke nah untuk pertanyaan itu itu memang penting sekali ya karena kenapa karena ketika kita salah melakukan pertolongan pertama kepada anak kita itu bisa berakibat fatal dan anak-anak yang mengalami epilepsi itu sangat tinggi sekali kejadiannya atau kemungkinannya mengalami kejang di rumah nah apa yang mesti bunda lakukan yang pertama adalah bunda harus tetap tenang jangan panik ya kemudian yang kedua perhatikan kejangnya catat berapa lama kejang anak itu kemudian biarkan kejangnya sampai berhenti ya kemudian bunda lakukan pencatatan berapa lama karena informasi itu sangat penting sekali nanti diberikan kepada dokter kemudian yang ketiga longgarkan semua bajunya kancing bajunya dilonggarkan supaya dia anaknya tidak mengalami gangguan penapasan ya kemudian yang selanjutnya ketika anak bunda misalkan kejang mengalami muntah miringkan tubuh pasiennya ya tubuh anak bunda miringkan untuk menghindari terjadinya tersedah kemudian yang selanjutnya adalah taruh anak bunda di tempat yang datar kemudian aman ya datar dan aman baik itu dari sumber listrik kemudian benda-benda yang bisa jatuh bagaimana seperti apa taruh dia di tempat yang datar dan aman kemudian perhatikan anak itu kejang sampai berhenti kejang dengan sendirinya kemudian yang selanjutnya jangan menahan tubuh anak bunda sementara kejang sering sekali kejadian seperti itu ketika anaknya itu kejang itu orang tuanya menahan jangan biarkan dia menalami kejang durasi kejang itu biarkan jangan ditahan anggota gerak tubuhnya ya anggota tubuhnya jangan ditahan kemudian apabila kejangnya lebih dari 5 menit segera hubungi petugas kesehatan terdekat ya kemudian bawa ke rumah sakit untuk melakukan penanganan yang lebih lanjut oke nah kira-kira segitu dulu ya beberapa ulasan tentang epilepsi pada anak semoga ulasan saya kali ini bisa memberikan manfaat yang berguna kepada bunda di rumah ya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar nanti saya akan jawab satu per satu oke doa saya yang terakhir semoga anak bunda selalu dalam kondisi yang sehat dan mari kita bekerja bersama-sama supaya pandemi dari covid-19 ini segera berakhir kita berdoa bersama-sama terima kasih sampai jumpa lagi di episode yang akan datang bye bye bye